Halo semuanya, kembali lagi hari ini kita akan menceritakan film yang berjudul My Ex atau mantan pacarku Siapa ayo yang punya mantan pacar, yuk kita tontonin film ini Film ini menceritakan tentang seorang aktor tampan yang bernama Ken Dia dikenal sebagai aktor playboy Dia sudah banyak mengencani gadis-gadis cantik dan mencampakannya setelah ia menemukan gadis baru yang lebih cantik tentunya Di awal film memperlihatkan seorang laki-laki yang bernama Ken Dia sedang berdiri di sebuah apartemen dan seorang wanita yang bernama Min memeluknya dari belakang dan mengatakan bahwa mereka akan mempunyai bayi Tetapi respon Ken tidak senang karena Ken belum siap mempunyai anak dan mempertanyakan itu bayi siapa Sontak saja, Min marah dan menyebutnya bajingan Min juga mendapati bahwa Ken berselingkuh dengan wanita lain Kemudian Ken beralih di tempat syuting Dimana Ken dan Ploy terlibat cinta lokasi Dan kejadian aneh terjadi di tempat syuting Sebuah boneka serang jatuh hampir saja menimpa Ploy Dan terlihat siluet seorang wanita yang sedang memperhatikan mereka berdua Dalam sebuah wawancara Ken dan Ploy mengakui bahwa mereka berpacaran Dan salah satu wartawan mengatakan bahwa seorang peramal mengatakan mereka tidak akan berjodoh Dan itu ditanggapi dengan cuek oleh Ken dan Ploy Kemudian ketika Ploy dan Ken hendak pulang Mereka mendapati mobil Ken berlumuran darah Dengan kata-kata makian yaitu bajingan Dan seorang peperasi diam-diam memotret itu semua Dalam perjalanan pulang Ploy ngambek dengan gosip yang beredar Dan mempertanyakan siapa yang melakukan itu di mobilnya Ken Ploy juga bertanya tentang mantan pacar Ken Yaitu Min dan Bo Ken pun menjawab bahwa dia hanya ingin bersama Ploy Dan hanya Ploy lah satu-satunya wanita yang dia cintai Kemudian di tempat lain sambil menangis Bo menelpon Ken Karena sedang bersama Ploy Ken menutup telpon Bo Kemudian Bo menelpon Ken di sebuah telpon umum Ken mengangkat telponnya Tapi hanya diam saja Dan menutup telponnya Bo berurangkali menelponnya lagi Tiba-tiba sebuah truk menabrak telpon umum tersebut Dan Bo meninggal di tempat Ken dan Ploy kemudian membawa mobil mereka ke tempat pencician mobil Ketika Ploy membuka bedaknya untuk memperbaiki makeupnya Dia terkejut melihat sosok wajah yang hancur di bayangan cermin Kemudian Ploy melihat bayangan perempuan yang memandanginya dari kejauhan Ploy terkejut karena ternyata itu hanyalah mimpi Tapi satu hal yang paling aneh adalah Dimanapun mereka berada Ada sekuntum bunga Kamboja Yang terletak tidak jauh dari mereka Bahkan sampai ke apartemen mewah milik Ken Ploy dan Ken di dalam sebuah apartemen Sedang duduk bersama Kemudian Ploy bertanya Apakah hanya dia satu-satunya wanita yang Ken miliki Dan mengatakan bagaimana jika bukan hanya Ploy satu-satunya wanita milik Ken Ken pun menjawab Bahwa hanya Ploy lah satu-satunya yang dia cintai Dan ingin bersama Ploy saja Ploy pun mengancam Ken untuk menepati janjinya Jika tidak dia akan menyiksanya sampai mati Ploy pergi ke kamar mandi Dan ketika mereka sedang mandi bersama di dalam bathtub Ploy menggosok punggungnya Ken Lalu tiba-tiba Ploy mencakarkan dan pergi menghilang Lalu tiba-tiba bathtub itu dipenuhi dengan rambut hitam dan darah Sehingga membuat Ken ketakutan Ploy yang terbangun dari tidur Merasa melihat bayangan seorang perempuan di ruangan itu Dia mengikutinya hingga ke dalam lemari baju yang besar Listrik mendadak padam Dan Ploy mendengar suara aneh yang seram Dan arwah perempuan itu berada di dekatnya Dan Ploy pun terbangun Seolah-olah itu hanyalah mimpi Ploy mengatakan kepada Ken bahwa Ploy melihat seorang wanita di ruangan ini Dan ketika Ken menyelidikinya Ken melihat ada orang yang keluar dari pintu Dan Ken berhasil mengikuti orang itu Tapi orang itu tiba-tiba menghilang Ken menemukan fotonya bersama Ploy yang di bingkai itu Tiba-tiba pecah sendiri Dan Ken pun terbangun Wah ini seperti mimpi berantai ya Kemudian manajer Ken menelpon dan memberitahunya Bahwa kantor mereka dicoret dengan darah Yang penuh dengan kata-kata makian Manajer Ken pun mencurigai Bahwa ini adalah perbuatan mantan pacar Ken Yaitu Min yang tidak rela Ken bersama wanita lain Untuk menghilangkan stres Ken memutuskan untuk melakukan perjalanan ke luar kota Yang ternyata adalah tempat gadis Yang sempat dihamilinya dulu Sesampainya di vila miliknya Ken bertemu dengan seorang anak kecil Bernama Jeep Jeep mengatakan kalau ada orang lain di mobil itu Padahal Ken hanya datang sendiri Disinilah Ken melihat Kalau di depan vilanya itu Tumbuh pohon Kamboja Ketika Ken sedang duduk sendirian Di depan pantai vilanya Tiba-tiba mantan pacarnya Yaitu Min Datang dan mengaku bahwa dia sudah melakukan aborsi Mereka pun berhubungan lagi selama di sana Karena Min berhasil merayunya Setelah selesai dengan malam pertama mereka yang panas Tiba-tiba saja Ploy datang menyusulnya Dan Ploy menyadari Kalau Ken sedang bersama perempuan lain Ketika mendengar suara gelas pecah Ploy langsung saja masuk dan menyelidikinya Tapi tak ada siapa-siapa di sana Hanya bingkai foto yang pecah Dan Min pun sudah menghilang Ploy melihat bekas cakaran Min di punggung Ken Dan menanyakannya Tapi Ken berkilah Kalau itu hanya bekas tergores ranting pohon Dan Ploy pun percaya Di tempat lain di kota Ternyata ada seorang paparasi Yang selalu mengikuti kemanapun Ken melangkah Namanya adalah King Dia memiliki foto-foto Ken dengan berbagai perempuan Ia menjual foto-foto itu ke majalah gosip Ketika dia sedang memeriksa foto-fotonya Ia melihat kalau ada yang aneh dengan foto-foto itu Ada bayangan kabur yang selalu mengikuti Ken kemanapun ia berada King yakin itu gambar hantu Kemudian Ken sedang menghabiskan liburan bersama Ploy Dan King paparasi itu berhasil menemukan tempat liburan Ken Dan mulai memotret setiap kegiatan Ken disana secara diam-diam Ketika Ploy dan Ken mulai masuk ke rumah melewati pohon Kamboja Tiba-tiba ranting Kamboja seperti menampar pipi Ken Besoknya Ken mengatakan bahwa dia akan mengumumkan pertunangannya dengan Ploy Dan hari itu juga Ploy harus kembali karena ada urusan penting Ken mengantar Ploy ke mobilnya Setelah Ploy pergi anehnya ketika Ken melihat dari kejauhan Ken seperti melihat ada bayangan perempuan lain yang duduk di mobil Ploy Dan anehnya lagi setelah Ploy pergi Min muncul di dapur sedang memasak Di tengah jalan ada bunga Kamboja di mobilnya Ploy Dan tiba-tiba AC mobil Ploy mengeluarkan asap yang banyak Ploy membuka jendelanya agar asapnya keluar Kemudian Ploy diganggu oleh hantu perempuan yang berwajah buruk Dan mengatakan dia milikku Dan tiba-tiba Ploy menabrak pembatas jalan dan tewas Ken mendapat telepon dan menerima kabar bahwa Ploy mengalami kecelakaan dan tewas Ken sangat sedih dan menangis Sehingga ketika Min berusaha membujuknya Ken malah membentaknya Dengan hati yang sedih Ken kembali ke apartemennya Di apartemennya manajer Ken menghiburnya Dan Ken pun mengatakan Dia akan kembali lagi ke vila miliknya Ketika hendak kembali ke vila Ken melihat King si peparasi itu King hanya ingin menunjukkan foto-foto aneh miliknya itu Untuk dilihat oleh Ken Tapi karena marah Ken malah memukulnya dan pergi Kemudian King memberikan foto yang diambilnya Selama tiga hari yang lalu Kepada manajernya Manajer Ken melihat isi foto itu Dan melihat kalau memang ada bayangan perempuan yang selalu muncul Dia mengenali perempuan itu sebagai Min Dan ketika dia sedang menelpon ke ponsel Min Dia melihat tayangan berita yang mengatakan Kalau Min telah tewas tiga hari yang lalu Karena bunuh diri di apartemennya Manajer Ken berusaha menyusul Ken ke vilanya Tapi begitu sampai di sana Ken ternyata sedang keluar Dan disuruh menunggu Ia ingin menunjukkan foto itu kepada Ken Tapi Min mendatanginya terlebih dahulu Dan membunuhnya Sebelum Ken tiba Ketika Ken sampai di vilanya Keadaan gelap gulita karena listrik padam Ken tidak menemukan manajernya Tapi menemukan foto-foto itu Dan terkejut Menyadari kehadiran Min di dalam foto itu Lalu Ken melihat genangan darah di lantai Yang ternyata berasal dari mayat manajernya Yang sudah dibunuh Min Tiba-tiba Ken mendengar suara perempuan yang berteriak Ken pergi ke dalam kamar Di dalam kamar Ken melihat arwah Min Sedang duduk di tempat tidur Min memandangnya dengan air mata darah Dalam scan ini memperlihatkan Min melihat Ken berselingkuh dengan Bow Dan membunuh Bow dan Ploy Kemudian Min menggores tangan dan tubuhnya dengan pisau Tapi anehnya Ken juga turut mengalami luka itu di tubuhnya Ternyata seperti itulah Min membunuh dirinya sendiri hingga tewas Min menusuk sendiri perutnya untuk mengeluarkan janin di dalam perutnya Kemudian meminum racun Bayangan itulah yang dirasakan Ken Tetapi ketika Ken sadar Min sudah tidak ada Dengan ketakutan Ken lari keluar rumah dan menyetir mobil untuk melarikan diri Tapi hantu Min menghalanginya di tengah jalan Sehingga ia harus membelokan mobil dan menghantam pohon Perut Ken tertusuk dengan batang pohon Dan arwah Min duduk di sampingnya dengan tatapam kebencian Ken pun selamat Ken berdiri di depan makam Min dan mengingat kenangannya bersama Min Kemudian Ken menjalin hubungan dengan wanita lain di sebuah apartemen miliknya Di tengah kebahagiaannya dengan pacar barunya Terlihat sosok Arwah Min yang melihat mereka berdua Tiba-tiba Ken dan pacarnya jatuh dari apartemennya Dan mereka berdua pun tewas Dan film pun berakhir Terima kasih sudah menonton guys Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari setiap kisah Bye bye